orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali cuman kita yang mesti paham dan sama antum pun suka ngasih isyarat mama 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 oh mau makan, makan mama 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 boneka, boneka antum setelah dewasa mesti paham kadang-kadang orang tua itu gak minta gak pengen nyusahin anaknya padahal orang tua sudah susah melahirkan susah, mengandung juga susah merawat susah, menyusui susah sudah dewasa pun antum masih susahin juga kapan antum berbaktinya kadang-kadang cuman nanya nelfon apa kabar, padahal dirumahnya itu masya Allah lagi kurang meras meras kurang, risik belum dibayar kirimkan, sebelum diminta kirimkan itu begitu antum kirimkan demi Allah saya katakan, di hadith al-bukhari di kitab al-adabun mufrad bukan cuman mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu perhasianya terima kasih telah menonton!